Sepak Takrau Pagi baru benar-benar ditekuni pada tahun 2017, Kampung Lunggu sejak dulu menjadi bagian dari penyumbang atlet Takrau di Kecamatan Montong Garing. Sehari-hari para petakrau dari Kampung Lunggu dan dari desa tetangga seperti Priyan, Montong Betok, dan dari Kampung Sebelah selalu menggelar latihan di lapangan Takrau SD3 Montong Betok, Kampung Lunggu. Meski lapangan sepak Takrau tersebut masih belum standar, namun para pemuda Kampung Lunggu begitu bersemangat mengisi sore harinya dengan berlatih Takrau. Latihan tersebut selalu dipimpin oleh inisiator sepak Takrau Kampung Lunggu, Ahmad Fauzi. Disampaikan oleh Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pesanggerahan, Marzuan Hadi, adanya aktivitas sepak Takrau yang dilakukan oleh pemuda Lunggu dan sekitarnya, sangat membantu untuk menjauhkan para pemuda setempat dari bahaya narkoba dan sederet hal-hal negatif lainnya. Dari semenjak dulu kan mereka tidak punya lapangan, tetapi karena perkumpulan pemuda yang ada di puluh ini sangat kuat dan ingin memandangkan sepak Takrau, jadi mereka berpikir bagaimana sebenarnya harus memangkan sepak Takrau ini. Sehingga tercetus kerjasama dengan sekolah sebenarnya kan di kamar tangan di satu sekolah kasar di Kecamatan Montonggari, yang mana dulu kekuannya Pak Amar Fauzi itu ingin sekali membuat pemuda Lunggu ini agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, jadi terpikirlah dia untuk membuat klub Takrau Kampung Lunggu. Untuk semakin mengenalkan Takrau kebanyak pihak dan dalam rangka meningkatkan ikatan tali silaturahmi antara para pesepak Takrau sepulau Lombok, sepak Takrau Dusun Lunggu akan menggelar kejuaraan sepak Takrau Smeton Lombok. Saat ini para pemuda bersama Karang Taruna Desa Pesangrahan sedang menyusun proposal untuk mewujudkan turnamen antar klub Takrau sepulau Lombok yang rencananya akan digelar pada bulan Februari mendatang. Tentu meski terus bersemangat membumikan Takrau, para pemuda Kampung Lunggu berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah terutama untuk mewujudkan lapangan Takrau yang lebih representatif dan tidak menumpang di halaman sekolah lagi.